Shalom selamat pagi selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja Jemaat Medlehem Tarakan edisi Sabtu 3 September 2022. Kiranya di pagi yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan yang baik penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Bapak yang maha kasih, Bapak yang sungguh terus menyatakan kasih dan sayangnya kepada kami semua anak-anakmu. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan memperkenankan kami lagi untuk melangkakan kehidupan kami di hari yang baru, hari karuniamu. Kami menyadari tak satupun hari yang dapat kami tampahkan tanpa perkenan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pada pagi hari ini kami rindu kembali datang di hadiratmu menyatakan syukur kami menyembah engkau dalam saat teduh kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami semua kebenaran firmanmu yang akan kami baca pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kebenaran Tuhan yang Tuhan ajarkan pada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, tuntunlah kami dalam membaca dan merenungkan firmanmu dalam nama anakmu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan merenungkan bersama pada pagi hari ini dari Matius pasal 10 ayat 34 hingga ayat yang ke-42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang memutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin Tema renungan kita pagi ini, secangkir air yang penuh arti. Sangirusan weisake, apa mandalan batonana. Saudaraku, demi menjadikan hidup sungguh berarti, orang berjuang sebisanya untuk menggapai capaian-capaian tertinggi, keberhasilan, dan prestasi yang membangun rasa percaya diri dan mengokohkan identitas. Sejak kecil, banyak dari kita sudah terbiasa mengungkapkan harapan dan cita-cita Dengan mengatakan, saya akan berjuang untuk menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan masyarakat. Kita membangun pemahaman bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang memberi dampak positif kepada yang di luar diri sendiri. Kedengarannya sangat mulia, bahwa demi hidup yang berarti, kita berjuang, bekerja keras dan tekun. Demi masa depan anak-anak, demi keluarga besar, bahkan demi masyarakat, kita melakukan yang terbaik. Namun ketika pernyataan-pernyataan ini kita sampaikan kepada Yesus, apakah tanggapannya? Ternyata tanggapannya mengejutkan. Kehadirannya menuntut setiap orang mengambil keputusan yang berkonsekuensi sangat luas dan mendasar. Termasuk sampai pada putusnya hubungan dengan orang-orang terdekat, yakni keluarga. Dalam ayat 35 hingga 37 bacaan kita. Tentu yang dimaksudkan adalah ketika anggota keluarga belum mengambil pilihan yang sama, yaitu mengikuti Yesus. Banyak cerita kita dengar, bahkan ada kisah nyata yang kita lihat mengenai tersingkirnya seseorang dari persekutuan keluarga karena keputusan iman mengikuti Yesus. Keputusan mengikuti Yesus menempatkan kita pada posisi melihat segala sesuatu dalam hidup ini menjadi berarti hanya karena Kristus. Hanya demi Kristus, apapun yang kita lakukan dan alami dalam hidup ini menjadi berarti. Demi Kristus, sejangkir air pun menjadi berarti dalam pelayanan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang kau berikan bagi kami di pagi yang indah ini untuk datang duduk di hadiratmu dalam saat kedua, dalam renungan harian pada saat ini. Terima kasih untuk firmanmu yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, yang menuntun kami dan mengajarkan kepada kami bagaimana kehidupan yang kami jalani dalam setiap jerih lelah, dalam setiap perjuangan kehidupan kami. Hanya Kristuslah tujuan dan fokus kami. Tuhan tolong kami untuk memahami kebenaran firmanmu. Tuhan menuntun kami supaya kami sungguh boleh menjadi pelaku firmanmu. Bahwa dalam setiap kehidupan yang Tuhan masih percayakan ke depan, kiranya kami senantiasa hidup menyenangkan hatimu dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan di Jemaat Beglehem Tarakan, pimpinan majelis, Pak Pendeta beserta keluarga, juga untuk seluruh penatua dan diaken, pengurus OIG. Bahkan semua orang yang memberi diri untuk melayani Engkau di Jemaat ini Tuhan. Termasuk tim multimedia yang terus berinovasi, yang terus berkarya untuk pelayanan dalam rana online ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberikan kami semua hikmat, pengetahuan, kecakapan, kepandayan, bahkan kekuatan, kesehatan untuk terus mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Dan dalam semuanya itu, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk Jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan masing-masing, dalam keadaan pergumulan sukacita, kebahagiaan. Kami tahu Engkau mengerti dan mengenal. Dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab, dalam keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah kami semua Jemaatmu semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan seluruh umat Tuhan, di mana saja mereka semua berada, yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui channel ini. Tuhan juga kiranya memberkati kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami Tuhan, Tuhan memberkati kiranya terus menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami semua masyarakat Indonesia. Memberikan pengabdian yang tulus, memberikan tanggung jawab yang sepenuh-penuhnya, sehingga apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka sungguh boleh diembang dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Bapak di surga, seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan seluruh keluarga kami yang ada bersama dengan kami, maupun yang terpisah oleh jarak dan waktu, Tuhan juga kiranya terus mempersatukan kami dalam doa dan sukar cita kami bersama dalam Tuhan. Terimalah kami datang kepadamu Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, tuntun kami sejauh hari ini. Dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapak kami demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang ampunnya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan harian pada pagi hari ini, kiranya Tuhan terus menuntun kita dalam menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat beraktifitas, selamat pagi, dan shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.